Selamat menikmati Dalam hati kita oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Ketika kita menemukan Diri kita di dalam cawan Lebur secara manusiawi Kita sulit melihat Pengharapan Bahkan kita mulai Mempertanyakan kuasa Tuhan Saudara-saudaraku Meskipun kita tidak selalu Memahami Tuhan Dan Tuhan tampaknya melakukan Hal-hal yang tidak kita duga Itu tidak berarti Bahwa Tuhan menentang kita Ini berarti Bahwa kita Belum saja memiliki Gambaran lengkap tentang Allah Pertanyaannya saudaraku bagaimanakah pemahaman kita Tentang karakter Tuhan Membantu kita Mempertahankan pengharapan Di tengah cawan Lebur Sebelum kita lanjut Pelajaran sekolah sahabat kita Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Bapak di surga Sekali lagi Kami membutuhkan Urapan kuasa Romo yang kudus Di dalam mempelajari Pelajaran sekolah sahabat ini Sehingga kami boleh dapat Mengerti Akan maksud Tuhan Di dalam kehidupan kami Pimpin kami Di dalam pelajaran sekolah sahabat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama Pelajaran hari minggu Dengan judul Gambaran besar Saudara-saudaraku Ketika kita menderita Sangat mudah Kita berpikir Bahwa kita adalah Satu-satunya Yang menderita Tetapi Coba kita baca Apa yang Ayat Alkitab katakan Di dalam rumah pasal 8 Ayatnya yang ke-22 Disitu kita mengatakan Bukan hanya kita Tetapi semua Telah merasakan Sakit yang sama Saudara-saudaraku Sebagaimana Nabi Habakuk Yang dia harapkan Di dalam Habakuk pasal 1 Ayat 1 sampai Ayatnya yang ke-4 Kita juga mungkin berharap Bahwa Tuhan Akan datang Dan membantu kita Dengan segera Tetapi Saudara-saudaraku Jawaban Tuhan Adalah sebaliknya Tuhan memberi tahu Kepada Habakuk Di dalam Habakuk pasal yang pertama itu Ayat 5 Sampai ayatnya yang ke-11 Bahwa bangsa Israel Justru akan mendapati Sesuatu yang Lebih buruk Saudara-saudaraku Kita tahu pada saat itu Bangsa Israel Sedang ditawan oleh Asyur Tetapi Di ayat itu Tuhan berkata Yang lebih buruk Dimana Bangsa Babylon Akan membawa Orang Yehuda Pergi sebagai Tawanan Dan bila mana Kita membaca Di ayat 12 Sampai ayat yang ke-17 Dari Habakuk pasal yang pertama Habakuk Sekali lagi Dia berseru kepada Tuhan Dan menunggu Apa yang akan Tuhan lakukan Untuk bangsa Israel Saudara-saudaraku Jika kita lanjut Membaca di dalam Habakuk pasalnya yang ke-2 Tuhan berjanji Bahwa Babel Akan Dihancurkan Dan bila mana Kita melihat Di dalam Kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 10 Ayat 37 Yang adalah Kutipan Daripada Habakuk Pasal 2 Ayat yang ke-3 Disitu mengisyaratkan Bahwa Pembebasan Ataupun Kehancuran Babel itu Itu merupakan Isyarat penerapan Membuatan Mesianik Yaitu janji Di masa Yang akan datang Di masa depan Jadi Saudara-saudaraku Nabi Habakuk Pada saat itu Terjebak di antara Kejahatan besar Yang mengelilinginya Dosa daripada Bangsa Israel Dan juga Amaran Tuhan Tentang hal Yang lebih buruk Yang akan datang Tetapi Saudara-saudaraku Justru Disinilah Kita Bisa melihat Atau menemukan cerita Tentang Sejarah Keselamatan Dan kita juga bisa melihat Bagaimana Kunci bertahannya Hambat Tuhan Habakuk 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 Di dalam cawan Leburnya adalah Karena Habakuk Dapat melihat Gambaran Keseluruhan Gambaran besar Dari apa Yang dia Alami Sehingga Di dalam Habakuk Pasalnya yang ketiga Dia Habakuk Mampu Memanjatkan Doa pujian Yang luar biasa Karena apa Yang Tuhan Lakukan Di masa depan Jadi pelajaran penting Yang pertama Pelajaran penting Hari Minggu Bagaimana Kita dapat Bertahan Seperti Habakuk Di dalam cawan Lebur Yang kita Sedang alami Saudara-saudaraku Saudara dan saya Dapat bertahan Seperti Habakuk Di dalam cawan Lebur Yang kita Alami Apabila Kita dapat Melihat Gambaran besar Dari apa Yang Tuhan Ijinkan Di cawan Lebur Yang kita Alami Tersebut Pelajaran yang kedua Pelajaran hari Senin Dengan judul Siapakah Bapak kita Seorang hamba Tuhan Yang bernama Oswald Chambers Dia menulis bahwa Tuhan Tidak memberitahukan kita Apa yang Tuhan akan lakukan Tetapi Tuhan Akan mengungkapkan Kepada kita Siapa dia Saudara-saudaraku Kitab Ayub Dimulai dengan Tragedi besar Yang dialami Oleh Ayub Dimana Ayub Kehilangan segalanya Kecuali Nyawanya Dan istrinya Tetapi Di dalam Ayub Pasal 2 Ayat yang ke-9 Justru Istrinya Menyatakan kepada dia Untuk mengutuki Tuhanmu Dan Biarlah engkau Mati saja Lalu Bila mana kita melihat Di dalam Ayub Pasal 4 Sampai Ayub Pasalnya yang ke-37 Teman-teman Ayub Yaitu Elifas Bildad Cofar Dan juga Elehu Mereka mencoba Mencari tahu Dengan selalu Memberikan pertanyaan-pertanyaan Bahkan ada Pertanyaan yang Menyudutkan kepada Ayub Mengapa Semua itu terjadi Saudara-saudaraku Di dalam Ayub Pasal 4 Sampai Ayub Pasalnya yang ke-37 Itu Tuhan tidak Memberikan Komentar Tuhan diam Di sepanjang Pasal-pasal itu Tetapi Kemudian Di Ayub Pasalnya yang ke-38 Tuhan berbicara Di ayat yang kedua Dari Ayub Pasalnya yang ke-38 Di dalam terjemahan New International Versi Di situ dikatakan Siapakah dia Yang mengaburkan Rencanaku Dengan kata-kata Tanpa Pengetahuan Kalimat ini Ditujukan kepada Sahabat-sahabat Ataupun teman-teman Daripada Ayub Dan selanjutnya Di dalam pasal 38 itu Tuhan mengajukan 60 pertanyaan Yang mengejutkan Kepada Ayub Dan Di akhir Pertanyaan Ayub Memberikan Satu jawaban Di dalam Ayub Pasal 39 Ayat yang ke-4 Dan ayat yang ke-5 Ayub mengatakan Sesungguhnya Aku ini Terlalu hina Jawab Apakah yang dapat Kuberikan Kepadamu Mulutku Kututup dengan tangan Satu kali Aku berbicara Tetapi Tidak akan Kuulangi Bahkan dua kali Tetapi Tidak akan Kulanjutkan Saudara-saudara Tuhan tidak berhenti Di situ Tuhan belum selesai Tuhan masih Melanjutkan lagi Mengajukan Serangkaian Pertanyaan-pertanyaan Besar Kepada Ayub Dan Tuhan Di dalam Pasal 39 Tidak pernah Menjawab Pertanyaan Mengapa Dari pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Daripada Ayub Tetapi Tuhan justru Melukiskan Kepada Ayub Gambaran Kebesarannya Yang tak Tertandingi Dengan demikian Saudara-saudara Aku Ayub tidak Membutuhkan lagi Jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Teman-temannya Karena Gambaran Kita tidak Tidak mengetahui Bapak Bapak kita Pelajaran penting Yang kedua Pelajaran penting Hari Senin Pelajaran apa Yang kita dapat Dari Cawan Lebur Yang dialami Oleh Ayub Saudara-saudara Pelajarannya adalah Pengharapan Dan semangat Muncul Di dalam Cawan Lebur Yang kita Alami Ketika Kita tahu Siapa Tuhan kita Siapa Bapak kita Pelajaran Yang ketiga Pelajaran hari Selasa Dengan judul Hadirat Bapak kita Saudara-saudaraku Ketika Masalah datang Kita menganggap Bahwa Tuhan Telah meninggalkan kita Namun Melalui Hambanya Yesaya Tuhan ingin Meyakinkan kita Tentang Masa depan Di dalam Yesaya 41 Ayat yang ke-13 Tuhan ingin Umatnya tahu Bahwa Dia Tidak Menjauh Daripada Mereka Ayat itu Mengatakan Sebab Aku ini Tuhanmu Memegang Tangan Kananmu Dan berkata Kepadamu Janganlah takut Akulah Yang menolong Engkau Saudara-saudaraku Tuhan semesta Alam mengatakan Bahwa umatnya Tidak perlu Takut Karena Dialah Yang memegang Tangan Kananmu Saudara-saudara Ayat ini adalah Gambaran Yang ingin Menyatakan Bahwa Tuhan Cukup dekat Untuk Memegang Tangan Orang-orang Yang dikasihinya Saudara-saudaraku Ketika kita Mengingat Bahwa Tuhan Begitu dekat Dengan kita Ketika kita Mengingat Bahwa Dia adalah Immanuel Tuhan beserta kita Itu akan Membuat Perbedaan besar Di dalam Kehidupan kita Yang sedang Berada di dalam Cawan Lebur Jadi Saudara-saudaraku Kalau Tuhan Hadir Menyertai Hidup kita Maka Demikian pula Dengan Janji-janjinya Dengan Tujuannya Dan juga Kuasanya Yang mengubahkan itu Pelajaran penting Yang ketiga Pelajaran penting Hari Selasa Apakah Maksud Hadirat Bapak kita Sehubungan Dengan Pengharapan Saudara-saudaraku Anda pun Maksud Daripada Hadirat Bapak kita Adalah Sebagaimana Tuhan Hadir Dalam Hidup kita Maka Begitu Juga Dengan Janjinya Dan Kuasanya Ada Untuk Menguatkan Pengharapan Kita Pelajaran Yang keempat Pelajaran Hari Rabu Dengan judul Rencana Bapak Untuk Kita Saudara-saudaraku Bagi Sebagian Orang Pengharapan Ditemukan Di dalam Senyuman Seorang Sahabat Tetapi Bagi Yang lain Mereka Mengatakan Bahwa Pengharapan Itu Tumbuh Dari Keuangan Dan Juga Perikahan Yang Kuat Ataupun Stabil Tetapi Saudara-saudaraku Di dalam Yerimiah Pasal 29 Amat Tuhan Yerimiah Menulis Kepada Orang-orang Yang Kehilangan Pengharapan Di negeri Pengasingan Dan Dia Membeberkan Alasan Mengapa Mereka Orang Israel Yang ada Di negeri Pengasingan Tidak Boleh Putus asat Di dalam Ayatnya yang Pertama Sampai Ayatnya yang Kesepuluh Di Yerimiah Pasal 29 Ini Paling Tidak Ada Tiga Hal Mengapa Umat Tuhan Pada saat itu Mengapa Saudara Dan saya Harus Tetap Berpengharapan Yang pertama Dikatakan Karena Situasi Yang dialami Umat Tuhan Bukanlah Situasi Yang tidak dapat Diprediksi Karena Di dalam Yerimiah Pasal 29 Ayatnya yang Keempat Dan juga Ayatnya yang Ketujuh Dikatakan Semuanya itu Cawan Lebur Yang kita alami Itu Masih Di dalam Kendali Tangan Tuhan Lalu Yang kedua Di dalam Ayatnya yang Ketujuh Itu Tuhan Tetap Bekerja Dalam Setiap Kesulitan Yang Umatnya Alami Lalu Di ayat Yang Kesepuluh Dalam Yerimiah Pasal 29 Inilah Hal yang Ketiga Mengapa Kita Tetap Berpengharapan Mengapa Kita Tidak Boleh Kutus Asa Oleh Karena Tuhan Akan Mengakhiri Masa Sulit Yang Dialami Oleh Umatnya Tepat Pada Waktunya Tepat Pada Waktu Daripada Tuhan Dan selanjutnya Di ayat 11 Sampai ayatnya Yang ke-14 Disitu Dijelaskan Bahwa Tuhan Bertanggung jawab Atas Masa lalu Masa sekarang Dan juga Masa depan Daripada Umatnya Sebagai bentuk Perhatian Sebagai bentuk Kepedulian Tuhan Bagi Umatnya Pelajaran penting Yang ke-4 Pelajaran penting Hari Rabu Apakah Rencana Bapak Untuk kita Di dalam Menghadapi Cawan Lebur Saudara-saudaraku Rencana Bapak Untuk kita Dalam Menghadapi Cawan Lebur Adalah Agar Kita Tetap Berpengharapan Kita Tidak Boleh Berputus Asa Dalam Menghadapi Cawan Lebur Karena Semua Kehidupan Kita Semua Cawan Lebur Yang kita Sedang Alami Itu Masih Di dalam Kendali Tuhan Pelajaran Yang terakhir Pelajaran Hari Kamis Dengan judul Disiplin Bapak Kita Saudara-saudaraku Di dalam Ibrani Pasal 12 Ayat 5 Sampai Ayat Yang Ketiga Belas Hamad Tuhan Paulus Menjelaskan Tentang Pencobaan Dalam Kontek Disiplin Dan Dalam Budaya Yunani Kata Disiplin Itu adalah Kata Paling Dasar Untuk Pendidikan Jadi Saudara-saudaraku Memahami Disiplin Yang dimaksudkan Di dalam Ibrani Pasal 12 Ini Ya Kita Harus Bahwa Itu Adalah Cara Bagaimana Tuhan Mendidik Kita Dalam Sekolah Iman Jadi Sekali lagi Saya Mau Tekankan Saudaraku Pelajar kita Menekankan Bahwa Disiplin Yang ada Di dalam Ibrani Pasalnya Yang ke 12 Ini Harus Dipahami Sebagai Cara Tuhan Mendidik Kita Dalam Sekolah Iman Dan Bila mana Kita Melihat Di dalam Ibrani Pasal Yang Kesebelas Paulus Menyatakan Bahwa Iman Yang membuat Umat Umat Tuhan Bertahan Ketika Mereka Dihadapkan Pada Segala Macam Situasi Yang Sulit Dan Di dalam Ibrani Pasal 12 Ini Paulus Mengatakan Bahwa Karena Begitu Banyak Orang Sebelum Sebelum Saudara Dan Saya Ada Telah Bertahan Ataupun Dapat Bertahan Melawan Cawan Melawan Lintangan Yang Luar Biasa Di dalam Hidup Mereka Sudah Barang Tentu Kita Juga Bisa Melakukannya Asal Kuncinya Iman Pasal 12 Ayat 2 Mengatakan Kita Tetap Mengarahkan Pandangan Kita Kepada Tuhan Kita Tuhan Yesus Kristus Pelajaran Penting Yang Terakhir Pelajaran Penting Hari Kamis Bagaimanakah Kita Menanggapi Disiplin Bapak Kita Supaya Kita Tetap Berpengharapan Saudara Saudaraku Kita Harus Menanggapi Disiplin Bapak Kita Itu Sebagai Satu Cara Dimana Tuhan Mau Mendidik Kita Di dalam Sekolah Iman Supaya Kita Tetap Berpengharapan Inilah Yang menjadi Pelajaran Kita Pada Hari Sahabat Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Kita Tunduk Kepala Kita Berdoa Bapak Di surga Kami Bersyukur Bahwa Oleh Karena Kasih Tuhan Maka Melalui Pelajaran Ini Kami Dikuatkan Apapun Yang Terjadi Di dalam Hidup Kami Kami Boleh Tetap Menaruh Iman Dan Pengharapan Kami Sehingga Pengharapan Kami Dan Iman Kami Tidak Hancur Oleh Karena Cawan Lebur Yang Kami Jalani Ataupun Alami Terima Kasih Tuhan Karena Penyertaan Kepada Kami Di masa Masa Surit Di dalam Menghadapi Cawan Lebur Ini Terima Kasih Dan Kau Tengah Dengar Dan Menjawab Kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin